Terima kasih Para saudaraku yang seiman Kalau kita menentukan bulan Ramadan ini Bulan yang penuh 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 Dan diantara sekian banyak ibadah Bulan Ramadan Yang membuat kita sangat antusias Untuk melaksanakannya adalah Ibadah sholat perahu Betapa tiga Ketika sholat terawih tersebut Kita bersiap-siap untuk mengenakan Pakaian kita, baju kita yang paling bagus Kemudian kita berangkat ke masjid Sebelum isya Kemudian kita sholat isya Berjamaah di masjid Kemudian kita Sholat sunnah Baraka'at setelah isya Kemudian sholat terawih Kemudian sholat wikir Betapa nikmat ibadah yang kita laksanakan Dibilang Ramadan Namun saudaraku Taukah kita apa hukum Sholat terawih di masjid Hukum sholat terawih di masjid Berjamaah Itu adalah sunnah Ibadah sunnah Ibadah mustahab Ibadah yang direkomendasikan Dalam syariat Ibadah yang Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa Dosa jika kita meninggalkannya Perintah yang tanpa dosa Kita meninggalkannya Jika kita melakukannya Maka kita akan mendapatkan pahala Dan jika kita meninggalkannya Maka kita tidak berdosa Itu yang namanya ibadah mustahab Atau ibadah sunnah Kemudian Kalau kita perhatikan Maka di syariat Kita mengetahui bahwa Hukum itu ada lima Ada wajib Ada sunnah atau mustahab Ada mubah Ada makruh Ada haram Dan kita harus mengetahui Kelima hal ini Hukum-hukum ini Supaya kita bisa melakukan Ibadah sesuai pada tempatnya Kita harus meletakkan sesuatu pada Tempatnya Jika tidak Maka itu adalah kezoliman Jika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya Itu namanya keadilan Dan lawan keadilan adalah Kezoliman Maka kalau kita Menempatkan ibadah Sesuai tempatnya Itulah yang namanya kita Adil Itu adil kepada diri kita sendiri Seandainya kita misalnya Menetakkan ibadah sunnah Menjadi faktor Prioritas utama kita Ibadah sunnah menjadi faktor Prioritas utama kita Kemudian kita Langkah dalam ibadah wajib Maka itu zolim Zolim kepada diri kita Sendiri Karena apa? Karena kita Mengedepankan sesuatu yang seharusnya Di belakang Di belakang sesuatu yang Wajib Itu ibadah sunnah Contohnya misalnya Ketika seseorang Ya Di jaman Umar Nghottom Berdula'adhu Beliau tidak kelihatan Di sholat Subuh Berjamaah di masjid Kemudian ditanyakan oleh Umar Kenapa engkau tidak hadir Di sholat subuh Berjamaah di masjid Kemudian orang ini berkata Bahwa Dia itu bergadang Sholat malam Ya Sehingga ketika subuh Sudah tidak kuat lagi Untuk pergi ke masjid Untuk sholat berjamaah subuh Maka Umar Nghottom Ya Mengkritisi orang ini Mengatakan bahwa Apa yang dilakukannya itu adalah Kesalahan Maka kita Timbang Ibadah Ibadah sholat malam Qiyamul lain Itu adalah ibadah sunnah Kemudian ibadah Sholat subuh berjamaah di masjid Itu adalah ibadah wajib Maka kita harus terpandukan yang wajib Dan jangan kita korbankan ibadah yang wajib Untuk mengerjakan ibadah yang sunnah Jika kita semangat untuk melakukan ibadah yang sunnah Maka demikian pula kita harus lebih semangat lagi Untuk melakukan ibadah yang wajib Ya Jadi Saudaraku Ibadah sholat terawih adalah ibadah sunnah Dan kita harus Antusias Harus semangat dalam Mengerjakan ibadah ini Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang Salat malam di bulan Ramadan Yaitu salat terawih Karena iman Karena meyakini bahwa ini adalah syariat Allah SWT Dan karena mengharapkan pahala Maka Allah SWT akan menghapuskan Dosa-dosa yang telah lalu Yaitu dosa kecil Maka ini adalah keutamaan salat terawih Keutamaan ibadah sunnah Kita harus semangat dan antusias untuk melakukannya Maka bagaimana lagi dengan ibadah wajib Ibadah wajib Tentu Pahalanya lebih besar lagi Daripada ibadah sholat sunnah Tentu Kita akan berdosa Kita akan dinilai buruk oleh Allah SWT Jika kita tidak melakukannya Karena ini adalah ibadah wajib Nabi Muhammad SAW bersabda Asqalus sholah ala munafikin Sholatul isya' wa sholatul fajr Walau ya'lamun hama fiha La'utahuma wa la'fakwa Sholat yang paling susah Untuk kaum munafikin Adalah sholat isya' dan sholat fajr Sholat subuh Seandainya mereka tahu apa yang ada Di kedua sholat tersebut Yaitu pahala yang ada di kedua sholat tersebut Maka sungguh mereka akan mendataminya Walau dalam keadaan merangkap Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Ya Apa namanya Setelah Walau ya'lamun hama fiha La'atahuma wa la'fakwa Walau khut hamam Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan Walau khut hamam tu Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan hadith tersebut Sungguh aku bertekad Penakut hamam tu An'amu robis sholat wa tukom Untuk memerintahkan sholat itu ditegakkan Untuk memerintahkan muazzin untuk melakukan ikhwamah Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Kemudian aku ingin menyuruh seseorang untuk mengimami sholat Kemudian aku ingin beberapa orang yang membawa beberapa kayu bakar Kemudian aku akan Kepada aku akan mendatangi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jamaat Orang-orang sudah berjarak, sudah sholat Sudah kumpul di Masjid Nabawi Namun Nabi Muhammad SAW ingin menyuruh satu orang untuk mengimami sholat Sedangkan beliau dan beberapa orang Ingin mendatangi orang-orang yang tidak sholat tersebut di rumah-rumah mereka Sambil membawa kayu bakar Dan aku ingin membakar rumah-rumah mereka Maka hadith ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah di Masjid Yaitu sholat berjamaah lima waktu di Masjid Hadith ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW Walaupun beliau bertekad Hanya tekad tidak dilakukan Namun para ulama telah berijma Bahwa hadith ini Menjadi galil Menjadi galil bahwa Sholat berjamaah itu wajib untuk dilakukan Di Masjid jika kita tidak muncul Maka wahai saudaraku seiman Yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Kami ingin menasihati kepada diri kami sendiri Dan kepada kita semua Untuk bersemangat dalam menjalankan ibadah sunnah Dan untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah yang wajib Yaitu sholat berjamaah lima waktu bagi laki-laki di Masjid Sifahana wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa barakatuh Terima kasih.